Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Fatiha Azhara dari kelas Exploration B, jurusan S1 Industrial Design Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi saya yang berjudul Perancangan Desain Dehumidivir. Kita masuk ke deskripsi produk. Pada perancangan produk kali ini, saya akan menggunakan sistem penggerak penumatik yang mana dapat membantu pergerakan udara pada produk Dehumidivir. Dehumidivir dapat bekerja menyerap udara kotor seperti udara lembab dan debu-dubu halus yang ada di dalam ruangan, sehingga udara di dalam ruangan menjadi lebih sehat. Dehumidivir merupakan produk yang dapat digunakan siapa saja dan dapat digunakan kapan saja, karena produk ini menggunakan tenaga baterai. Produk ini tidak hanya menyerap debu dan udara lembab, tetapi juga bisa bekerja sebagai pengharum ruangan atau diffuser. Bab 1 Latar Belakang Sistem penggerak penumatik adalah sebuah sistem yang bergerak menggunakan udara sebagai tenaga penggeraknya. Dalam penerapannya sendiri, sistem penggerak penumatik banyak digunakan sebagai sistem otomasi. Terdapat 6 komponen yang ada di dalam sistem penumatik. Yang pertama kompresor, kedua oil dan water trap, ketiga dehidrator, keempat the air filter, kelima pressure regulator, dan terakhir restrictor. Sistem penumatik hanya bisa diaplikasikan pada mesin yang tidak membutuhkan tenaga mekanik yang kuat, atau mesin-mesin bertenaga ringan pada saat pengoperasiannya. Tujuan dan manfaat Perancangan produk ini bertujuan agar kita dapat menciptakan produk yang berguna bagi penggunanya, karena dengan cara kerja produk tersebut dapat membuat udara di dalam ruangan kita menjadi lebih sehat. Ada pun manfaat dari perancangan produk ini, yaitu dapat membuat suasana rumah yang nyaman dan aman untuk keluarga. Secara umum, mindmap merupakan suatu cara yang menggabungkan seluruh bagian otak, baik otak kanan maupun otak kiri, agar bisa menerima berbagai jenis ide baru yang lebih luas. Seperti penjelasannya, di sini terdapat mindmaping dari sistem penggerak penumatik. Poin-poin yang ada pada mindmaping yaitu pengertian penumatik, komponen penumatik, cara kerja, kelebihan kekurangan, dan terakhir penggunaan. Moodboard adalah komposisi atau gabungan dari gambar yang dibuat sebagai referensi untuk menentukan ide dari desain yang akan dibuat, yang bertujuan menentukan arah dan panduan dalam membuat desain atau produk yang ingin dirancang. Pembahasan aspek desain merupakan proses pemilihan bentuk, material, dan warna yang nantinya dapat mendukung proses final desain dan proses perancangan produk agar lebih mudah. Dari bentuknya sendiri, kita akan menggunakan bentuk dehumidivir yang simple tetapi tetap terkesan elegan. Material yang akan digunakan yaitu plastik dengan jenis ABS yang ringan dan ramah lingkungan. Produk ini juga menggunakan warna-warna yang soft atau warna netral sehingga tidak terkesan mencolok jika diletakkan di dalam ruangan. Selanjutnya, Terms of Reference atau kerangka acuan kerja merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Poin-poin yang terdapat pada Terms of Reference yaitu material, delivery atau pengiriman, design description atau deskripsi desain, dimensi dan bentuk, proses produksi, dan terakhir packaging atau pengemasan. Masuk ke Scamper. Scamper adalah metode mengembangkan kreativitas yang merupakan kepanjangan dari substitute yang berarti mengganti atau pengganti, combine yang berarti gabungan atau kombinasi, adapt yang berarti mengubah atau menyesuaikan, modify yang berarti memodifikasi, put to another yang berarti pemanfaatan hal lain atau bisa disebut juga sebagai multifungsi, eliminate yang berarti menghapus atau menyederhanakan, terakhir reverse yang berarti mengatur ulang. Kita masuk ke sketsa alternatif. Di sini terdapat 5 sketsa alternatif yang telah saya buat sebagai acuan pembuatan atau perancangan produk Dehumidivir. Kita masuk ke slide terakhir kesimpulan dan manfaat. Kesimpulan yang kita dapat dari perancangan produk ini, Dehumidivir merupakan produk rumah tangga yang dirancang dapat mempermudah pengguna, serta juga dapat membantu membuat suasana dan udara di dalam ruangan menjadi lebih sehat. Saran yang ingin saya berikan, semoga bisa menjadikan penelitian ini sebagai panduan untuk terus berkarya dan terus belajar guna menambah ilmu dan dapat menciptakan produk yang menarik lagi. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu dan penjelasan yang saya berikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabilahi Taufiq Wahidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.